Semuanya compact dengan bagus, keren banget, venue ini juga oke, yang pasti nice oke, co-sonic oke, co-jules apa lagi, keren banget, thank you. Kalau negosiasi itu enggak dilakukan dengan baik, enggak bisa dipraktekan dengan baik, bukannya malah membantu, tapi malah kills, malah mematikan, mematikan bisnis, mematikan relasi, mematikan opportunity jangka panjang. Halo, perkenalkan saya Agung dari PT Digital Media Gavindo, sudah mengikuti kegiatan training hari ini dari PT Nas, kesan-kesannya bermanfaat banget, disini kita bisa belajar mengenal orang lebih banyak, berinteraksi juga, terus trainernya juga banyak memberikan kita pengetahuan yang bisa banget diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di pekerjaan, terkait dengan bernegosiasi dengan orang, juga menjadikan relasi yang bagus dengan rekan bisnis gitu. Oke, perkenalkan nama saya, sobat ini Panjaitan, dari Media Gavindo juga, saya bagian Sales Consonable Photo. Nah, kesan-pesannya yang saya dapat dari meeting atau training hari ini itu, kita dapat belajar banyak hal, terus kita bisa tahu cara berkomunikasi dengan orang, karena kita kan di luar sana banyak bertemu dengan customer yang pemikiran yang berbeda-beda ya, jadi dari sini kita dapat belajar, negoisasi, terus pengalaman sebagai sales itu gimana aja, dan banyak hal sih yang kita dapat dari sini. Dan semua kegiatan kita hari ini bikin happy, pastinya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti lebih semangat lagi lah, pokoknya untuk kejualan, ataupun untuk... Dikerja lebih baik sih, pasti. Iya, pasti, dikerja lebih baik, lebih semangat ke depannya. Apalagi generasi mudanya, semangatnya oke-oke lah. Oke, terima kasih. Padahal, kemarin lagi, saking pentingnya, WEF di 2020 masih menganggap negosiasi itu adalah bagian dari skill yang paling dibutuhkan di tingkat dunia. Terima kasih.